Ini pelajaran yang didapatkan dari kasus KDRT di dalam rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang menjadi perhatian banyak orang. 1. Harta kekayaan bukan patokan kebahagiaan. Hidup memang butuh uang, tetapi saat ada pernyataan bahwa kekayaan adalah sumber kebahagiaan, ini belum tentu benar karena banyak orang kaya yang seringkali tidak merasa diri mereka bahagia. Karena kekayaan tidak menjadi penyelamat saat salah satu pasangan di dalam rumah tangga berselingkuh. 2. KDRT tidak pernah dibenarkan. Apapun alasan seorang suami atau istri melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT itu tidak pernah bisa dibenarkan ya guys. 3. Wanita harus berani speak up. Menjadi seorang wanita harus berani untuk speak up saat mendapatkan perlakuan tidak baik seperti tindak kekerasan fisik atau sejenisnya. Jangan menganggap itu aib yang perlu ditutupi karena saat kalian diam saja maka diri sendirilah yang akan menjadi korban yang tidak tahu akan selesai kapan. Terima kasih telah menonton!